Kita ditutup bagaimana mempresurkan anak supaya dia memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan. Kadang-kadang kita susah membedakan anak. Kok gimana ya? Kok belajar dalam tekanan, belajar menyenangkan, kok kita dalam posisi ini kok harus ditekan? Tapi ditekan dalam suasana pekerjaan. Oke kalian semuanya senang bisa ada lagi bersama Mariska Poli ini di video terbaru kali ini. Dan yang akan cicat dengan Mariska kali ini adalah Bapak Kepala SMK Chris Pendua Tomohon, Bapak Dr. Andes Nofri Sumampo. Tapi kali ini Bapaknya tidak sendiri, Bapak ditemani oleh para guru dan staffnya. Jadi ramai sekali cicat kali ini, berbeda dari yang lain. Oke selamat pagi di Indonesia Bapak Nofri senang. Aduh senang sekali kita di sini bisa hadir ibu-ibu guru semuanya. Senang bisa cicat bersama, berbagi cerita dengan Bapak-Bapak dan Ibu-ibu dari segolah unggulan, luar biasa. Pantesan unggul ya, ini kompak sekali loh. Luar biasa semangat. Gimana muridnya, guru seperti ini, muridnya kayak apa? Oke Pak Denny, bisa cerita, ini ceritanya bagaimana sampai sekolah SMK Kristen 2 Tomohon itu bisa jadi sekolah unggulan. Excellent. Terima kasih ibu. Thank you. Sejak tahun 2019, sejak kepemimpinan Bapak Menteri Nadiemah Karim, menggulirkan program Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar yang terus diimplementasi dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi. Terbaru di Kabinet ini, di Pak Menteri Nadiemah Karim, bahwa ada Direkturat Kursus, Direkturat Pendidikan Vokasi di mana SMK tidak bergabung lagi dengan Direkturat SMA. Tidak bergabung dengan pendidikan SMA, SMK, yaitu Direkturat Pendidikan Dasar dan Menegak. Tapi sekarang SMK masuk dalam Direkturat Pendidikan Vokasi. Jadi itu pendidikan Vokasi yang di dalamnya ada Direkturat SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu Politeknik. Jadi itu. Vokasi itu apa? Vokasi itu apa? Vokasi itu kejuruan. Oh, occasional. Oke, oke. Kejuruan, ya. Nah, dalam kebijakan-kebijakan terbaru, mengingat SMK pada tahun 2018 di Indonesia, dikanding hitamkan sebagai penyumbang, pengangguran terbesar di Indonesia, maka ada kebijakan-kebijakan dari kementerian yang bagaimana mengetaskan atau memencari solusi dalam rangka, menghilangkan image yang terjadi, sehingga dikeluarkanlah kebijakan yang sebenarnya kebijakan ini dari kementerian itu sudah lama. Berpulat pada pola pendidikan Jerman, kejuruan Jerman, yaitu Lie and Nex. Nah, oleh Mas Menteri atau Pak Dirjen, menganalogikan, menjargonkan Lie and Nex ini dengan istilah dia, pernikahan masal. Antara sekolah, SMK, dan industri. Maka yang dimaksud dengan pernikahan masal bahwa betul-betul SMK harus nikah. Bukan hanya istilah manado, haba tunangan, atau hanya NJH seperti itu, tapi harus nikah secara asal. Yang dimaksud dengan pernikahan masal, dimana kurikulum yang akan dipakai oleh SMK adalah kurikulum yang disusun bersama dengan industri, mengarah kepada bidang-bidang pekerjaan industri. Nah, itu. Kedua, bagaimana harus melibatkan, harus melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Proyek apa? Proyek-proyek dunia kerja. Yang nantinya menghasilkan produk atau jasa. Bukan lagi pembelajaran-pembelajaran verbal yang akhirnya tidak berguna di dunia kerja. Jadi, bersentuhan langsung dengan dunia kerja. Yang ketiga, dalam link NJH itu pernikahan masal, bahwa SMK itu harus menghadirkan instruktur guru tamu dari industri untuk mengajar di SMK. Bahwa jika ada temuan-temuan baru, model-model baru, budaya kerja terbaru yang ada di dunia kerja, harus segera diimplementasikan di SMK. Nah, itu pengadaan guru tamu instruktur dari industri. Kemudian, guru-guru produktif kita, guru-guru kejuluan kita harus magam. Harus melaksanakan magam di industri supaya tahu bahwa dunia kerja seperti ini. Dan pola itu yang nantinya diterapkan di anak-anak. Karena nantinya kan berbasis proyek, berarti proyek atau produk jasa terbaik di industri yang nantinya harus bersesuaian dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian, yang selanjutnya bahwa kita harus melakukan kerjasama pelaksanaan praktek kerja lapangan sudah disusun di awal. Jadi, anak pelaksanaan praktek di Indonesia sekarang minimal 6 bulan. Minimal. Dan proyek itu adalah lanjutan pembelajaran proyek yang di sekolah. Sudah merupakan lanjutan, next level, atau next kompetensi dari siswa dan sudah disepakati. Selanjutnya, harus juga dunia industri terlibat dalam penilaian uji kompetensi siswa. Biasanya di akhir kelas 12 menelesaikan pendidikan, mereka itu ada namanya uji kompetensi kalian atau uji sertifikasi kompetensi. Maka siswa ini harus diuji oleh dunia industri atau lupa ke sertifikasi profesi. Dan selanjutnya, ada komitmen bersama bahwa dunia kerja harus merekrut anak-anak kita. Karena apa yang dikerjakan oleh anak-anak proyek itu adalah produk dan jasa dari industri itu. Sehingga, jika mereka ada ini memiliki lowongan kerja, maka mereka merekrut anak-anak ini. Ini kompeten. Dan selanjutnya, kami harus melaksanakan ada kerjasama pengadaan seperti teaching manufacturing. Kelas industri. Contohnya di Kami Bu, ada dari pemasaran, ada kelas industri Alphamart. Jadi yang nanti bisa dipakai adalah guru-guru Alphamart, dia mengajar guru-guru instruktur dari Alphamart, guru-guru yang dimagam di Alphamart. Kemudian dia memuji sertifikasi adalah Alphamart. Dan lulusan kelas Alphamart diambil atau direkrut semua oleh Alphamart. Jadi itu sampai perekrutan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Pak Dirjen, Direkturat Pendidikan Fokasi, sebagai pernikahan masal yang mutlak. Nah, kami SMP Kristen, dua kemohon, mulai memantau, mengsekuti hal-hal itu dan kami tidak menerung buat urang. Belum dikeluarkannya keputusan yang berupa edaran, tapi kami sudah memulai dengan sinkronisasi kurikulum bersama dengan industri pembelajaran proyek yang berbasis, kolaborasi integrasi. Berarti guru-guru sekarang intinya mengajar pada proyek, bukan lagi atas nama mata pelajaran-pelajaran masing-masing. Sehingga anak fokus pada proyek, guru khusus pada proyek, sehingga yang digunakan adalah terapan-terapan. Sambil memperhatikan, mengkawinkan dengan budaya-budaya kerja. Dan semua pola budaya kerja baik, aturan dari sekolah itu diadopsi dari dunia kerja. Sebagai betul-betul anak ini fokus. Dia lulus nanti memang memiliki kompetensi integrated skill. Dari sisi hard skill-nya, soft skill-nya, bahkan attitude-nya berbasis industri. Nah, itu segera sementara yang dapat saya sampaikan nanti berkembang. Tadi, tadi kata Bapak, proyek. Nah, sekarang ini ada proyek apa? Yang di... Ini tergantung dari setiap jurusan. Kalau dilamakan istilah nomenklatur di Indonesia, kompetensi kalian ya, Bu. Nah, misalnya di bisnis garing dan pemasaran, ada proyek misalnya transaksi. Bagaimana harus melaksanakan transaksi? Sesuai dengan transaksi Alphamart? Itu proyek, maksudku. Bagaimana cara men-display barang? Atau bagaimana memproduksi dan memasarkan sesuatu barang? Itu semua proyek. Jadi, kita akan nanti buat proyek itu sesuai level. Kalau anak tas putuh, nggak mungkin langsung transaksi, Bu. Biasanya mulai dari hal-hal yang kecil, bagaimana men-display. Jadi, itu pembelajarannya ketika dia ada proyek itu, biasanya kita awali dengan planning, ada itu namanya job sheet. Lembaran kerja yang harus disusun oleh anak dan instruktur. Nah, berdasarkan job sheet itu sudah disusun dari sekolah-sekolah, passion anaknya mau ke mana sesuai level di setiap kompetensi ahli. Nah, itu baru mulai ditentukan, diajarkan secara bersama antara dulu produktif dan industri. Karena proyek itu juga harus divalidasi oleh dunia kerja, dunia industri. Nah, seperti itu. Misalnya kalau teknik komputer jaringan, ada proyek tentang misalnya jaringan tentang LAN atau apa istilahnya mungkin, atau pengorongkaman, atau aplikasi. Nah, itu semua berbasis proyek semua. Bagi lebih berbasis pengajaran berdiri sendiri. Kalau kita bisa compare dengan yang di sini, yang di Seattle, itu yang fokus penuh yang sekolah, itu yang paling banyak peminatnya, itu yang masinis sama elektrisen. Aduh, itu paling banyak. Dan itu high demand. Itu tinggi sekali. Orang itu nyari-nyari. Langsung ditawain kerja. Karena mereka sangat membutuhkan itu. Jadi, kalau di Indonesia mungkin beda ya, Pak. Di sekolah Bapak mungkin yang paling menjadi favorit itu yang di jurusan yang itu kali ya, yang sekarang, kata Bapak, bisnis dan dari. Bisnis manajemen. Medis manajemen. Memang di Indonesia sekarang banyak sekali jurusannya kompetensi hampir sampai berapa yang sekarang yang kompetensi kalian. malahan ada 148 di kembangkan sampai 509 pekerjaan. Itu semua jurusan-jurusan, Bu. Kebetulan kami di sini ada tujuh kompetensi kalian atau tujuh jurusan. Apa itu? Ya, basic utama sekolah ini adalah bisnis manajemen yang memiliki jurusan bisnis dari bisnis online dan pemasaran. Yang kedua, akutansi. Ya, accounting dulu. Yang istilah Indonesia, akutansi dan kelembagaan negara. Yang ketiga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kalau dulu mungkin jurusannya segera pasir. Sekarang istilah nomoraturnya jadi itu. Kemudian yang keempat, kita mempunyai tourism industry. Usaha perjalanan wisata. Kemudian, kita memiliki kepotensi karyan kesehatan juga, Bu. Ada asistensi keperawatan nursing, ya. Nursing assistant. Dan yang kedua, parmasi. Parmasi klinis dan komunitas. Itu yang bagian kesehatan. Jadi, ini tujuh yang kita kembangkan di sekolah ini. Yang sementara dikembangkan jadi kumpulan dua jurusan ini, Bu. yang bisnis dari, bisnis online dan pemasaran, dan otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Dan diharapkan, dua jurusan ini diikuti oleh jurusan-jurusan yang lain, dalam rangka center of excellence. Jadi itu. Tapi banyak sekali sebenarnya, Bu. Kalau dianggap, ada sekitar di atas tiga ratusan jurusan yang termasuk udalannya permesina listrik juga itu sangat tinggalkan di sini. elektrisya. A wiring apa? Electrical wiring ya. Kalau di Indonesia, electrical wiring merupakan jurusan yang sangat diminati. Sekarang ini, di samping permesina yang ada orientasi alat berat dan konstruksi-konstruksi lainnya. Oke. Dan itu yang dari pengalaman pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah itu apa saja yang menjadi semacam kendala atau sesuatu yang agak susah disampaikan kepada murid-murid menyangkut soft skill atau apa ya. Kadang-kadang murid itu suka gimana ya apa ketika mereka akan praktek suka banyak sekali kendala karena mereka mungkin masih muda ya Pak ya. Belum belum bisa beradaptasi dengan dunia kerja yang penuh tekanan. Bagaimana? Ya. Soft skill-soft skill kan kalau yang dibutuhkan termasuk di dalamnya bagaimana kita harus mulai mengajarkan anak. Walaupun memang dilematis seperti tadi Bu. di satu sisi kita mengadakan pembelajaran yang orientasi gerakan sekolah menyenangkan. Tetapi di pihak lain kita ditutup bagaimana mempresur anak supaya dia memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan. Kadang-kadang kita kadang-kadang susah membedakan anak. Kok gimana ya? Kok belajar dalam tekanan belajar menyenangkan? Kok kita dalam posisi ini kok harus ditekan? Tapi ditekan dalam suasana pekerjaan. Nah itu salah satu kendaraan. Kedua persoalan kita orang menadu dalam mengembangkan soft skill. Soft skill kan termasuk di dalamnya international communication. Kemampuan kita berkomunikasi. Kadang-kadang pesonesia juga terbiasa menggunakan bahasa menadu. Kadang-kadang jalan-jalan siswa buru juga kadang-kadang itu dalam melaksanakan pembelajaran sering lebih cepat itu memkomunikasikan dengan bahasa menadu. Apalagi bahasa ikris. Nah kami telah memulai bahwa percakapan itu harus berbasis baku. Berbasis baku dan komunikasinya harus tagad internasional. Sehingga dalam proses ujian kami ujian akhir anak-anak kami tidak lagi melaksanakan tes sumati ujian tertulis pilihan ABC atau SC tetapi bagaimana kami memulai mengembangkan anak memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulis dalam hal ini dia harus melaksanakan presentase presentase yang dia buat adalah presentase projek akhir projek akhir yang harus dia buat dalam powerpoint kemudian dia presentase dan kami coba menerapkan prasyarat awal bahwa untuk opening dan closing closing presentation itu mutlak mutlak in English mungkin itu di samping banyak juga kendala-kendala lain yang orientasinya soft skill karena kan anak belum terbiasa mungkin kalau dari pendekatan kemampuan skill anak dari sisi digitalisasi itu kan banyak karena anak tanpa melalui foto pedagogik anak bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada berdasarkan kelompok mereka itu sudah dikembangkan tapi sayang sangat berat itu yang bagi kami adalah bagaimana mengajarkan kemudian kan soft skill itu terhubungan dengan keteladanan juga dari kakak ya keteladanan itu kan termasuk di dalamnya memiliki harus mental bagaimana berwarna sebuahnya mental hebat dan seharga dari pandutan dan seterus yang disanti itu juga sikap-sikap kerja yang harus seperti soft skill juga itu orang Indonesia kan belum terbiasa dengan budaya ketika melaksanakan sesuatu harus berubah berubah nah kadang-kadang itu yang mulai kami pangkas kami mulai terapkan ya kami berharap memang 6 bulan hampir 1 tahun sudah sudah mulai terlihat hasilnya walaupun harus ada ekstra pengawasan ekstra kontrol dari pihak lulu pihak impian sekolah supaya apa yang dilakukan betul-betul anak ini memiliki integrated skill dari sisi pengetahuan ke terampilan maupun sikapnya mungkin itu sementara apakah seberapa sering industri dunia industri itu berkomunikasi atau meminta saran dari sekolah untuk ya seperti murid-murid atau untuk yang mereka yang nanti mau nantinya menjadi bekerja nanti kalau sudah lulus dunia industri berkomunikasi dengan kami yang berinisiasi selalu menggunakan itu dalam posisi ketika guru tamu nah untuk sekolah umum yang ditetapkan oleh kementerian kami wajib menghadirkan 50 jam guru tamu dari industri jadi ketika guru tamu instruktur itu yang dari industri datang itu ada bagian dari interaksi kami termasuk bagaimana mengembangkan kita minta nasihat kemudian dia akan memberikan hal-hal yang sifatnya urgent dalam rangka pengembangan skill anak-anak maupun sekolah pengembangan pembelajaran yang bagaimana yang bersesuaian dengan industri jadi setiap hampir setiap minggu ada komunikasi jika memang apa kami line-line communication itu selalu dibuka oleh industri karena itu memang kesepakatan dalam FOU dan sekarang ini sudah berapa banyak siswa Pak atau adakah siswa yang sebelum lulus sudah ditawarin pekerjaan mungkin atau banyak justru anak ketika ber-PKL praktek kerja itu dia sudah mendapatkan gaji di samping itu sudah ditawarkan selesai harus pekerjaan disitu apalagi dengan sistem kerjasama kami dengan Alphamart Indonesia semua kelas Alphamart yang terjaring di kelas Alphamart semua langsung diterima oleh bekerja langsung di Alphamart dia masuk dalam level-level tiga dari biasa level regular sehingga dia dari sisi jabatan kemudian insentifnya itu memang diakas karena dia merupakan kelas khusus semua diterima langsung oleh Alphamart dan jurusan-jurusan lain juga seperti itu ada yang langsung ditawarkan banyak anak-anak kita juga ketika masa pandemi masa pandemi ini ada yang berpraktek di apotek-apotek justru ketika terjadi pembelajaran dari apotek ini tetap dibutang dan mempekerjakan anak-anak kita bagian dari pembelajaran dan mereka dapat menghasilkan duit dan setelah selesai sudah ditawarkan bahwa mereka dapat bekerja di di lain produksi mereka jadi kita serta kerjasamanya adakah pelajaran yang mengajarkan anak-anak juga untuk mendapatkan pasif income gitu iya justru sekarang harus sekarang bagaimana anak-anak didorong karena orientasi digital dan e-commerce sekarang kemampuan anak memasarkan kemampuan anak jadi apakah di kita kan ada pembelajaran kemiraus pelajar mata pelajarannya subjeknya itu adalah produk kreatif dan kemampuan anak menumbang apa potensi yang ada di sekitar dia untuk dia buat menjadi suatu produk yang dapat memberikan nilai ekonomi sebagai dia dan profit dia karena itu sasaran yang entrepreneurship kan mulai dikembangkan di SMK wajib itu entrepreneurship apa 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 hal yang menurut bapak paling berkesan dan sekaligus juga apa yang menurut bapak ya sangat menyedihkan ketika bapak mengajar selama di SMK Kristen Dua Tomohon itu ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan dan ada hal-hal yang begitu membahagiakan dan mengharukan yang bapak alami selama mengajar menjadi kepala sekolah secara khusus yang paling menyenangkan dulu kalau kita sudah bukan dengan yang paling susah yang paling menyenangkan bahwa saya selalu berpikir selalu menyampaikan guru-guru bahwa mengajar itu pembilan jadi guru kalau orientasinya nantinya orientasi ekonomik orientin itu pasti tidak ada kekuasaan tetapi kalau sisi kehumanisnya yang jadi orientasi kita ada kekuasaan karena kita orang kita akan percaya apa yang kita lakukan pasti Tuhan tidak pernah untuk Mada nah itu satu kebahagiaan yang selalu yang harus memicu jadi kalau saya setiap hari kalau mengajar harus ada pemicu apa pemicu saya hari ini untuk anak jangan pemicu orientasi duit dulu mungkin ketika tidak mendapatkan itu menjadi satu hal yang sangat menjengkelkan atau mendidikan kita kemudian hal-hal yang kita temui ketika melaksanakan pembelajaran pembina kan banyak yang itu banyak yang apa yang kita harapkan ekspetasi kita seperti ini justru kenyataannya seperti ini itu yang jadi problem karena kita berharap pressure kita terhadap dengan hasil yang seperti ini ternyata harus mengajarkan kadang-kadang hasilnya berbicara lain atau ada hal-hal lain kegiatan-kegiatan sekarang yang paling berat kemampuan kontrol sosial ketika anak-anak ini kan dalam sisi kemampuan gadget itu hebat sekali sehingga tidak mampu mendidakan mana yang orientasi kepada posisi apa impact positif dan impact negatif nah itu kadang-kadang banyak kemudian banyak juga budaya-budaya yang sebenarnya harus tertikis oleh ini kemajuan-kemajuan yang ada tetapi paling tidak sekarang kan tarifan lokal itu senantiasa kita tumbuhkan karena yang paling penting sekarang bagi saya hard skill-nya gampang tetapi yang paling diuntukkan oleh industri sekarang ini adalah attitude-nya budaya kerja jadi attitude menarang ke sikap-sikap baik sikap agama nasionalisme kemandirian kemudian sikap gotong royok yang di Indonesia itu istilahnya PPK ya penguatan pendidikan karakter itu masih menjadi bumerang bagi kita karena sekali saja kita memperlihatkan apalagi kita sebagai guru memperlihatkan satu pola sikap yang bertentangan dengan itu itu menjadi bumerang bagi anak-anak jadi jadi alat senjata bagi anak untuk mempolitisasi tidak akan dia itu mungkin banyak keseluruhan keseluruhan di saat timbul di masa penduduk ini finansial itu kan memang menjadi masalah yang sangat pisah karena kami juga harus mengatasi anak-anak yang di sisi tidak beruntung dari sisi finansial tapi harus mendapatkan pendidikan karena pendidikan bukan milik orang-orang terkentu saja yang memilih tapi bagaimana kita memusahkan sekolah supaya mampu membantu anak-anak ini supaya kan paling tidak kemohon menjadi tuan rumah bagi mereka jangan menjadi tamu sehingga anak-anak yang masih kurang beruntung dari sisi finansial mendapatkan paling tidak ada masa depan yang cerah bagi mereka pernah tidak ada Pak yang curhat murid-murid curhat mungkin soal curhat mungkin soal finansial orang tua tidak mampu kepada guru justru banyak sekali kalau anak curhat itu kami sering berdepan apalagi teman-teman itu curhatan karena saya jujur mengatakan bahwa setelah saya melaksanakan penamatan sepintas dari sisi kuantitas siswa bermasalah di sekolah ini hampir melebih 50% apakah masalah family finansial atau masalah-masalah lainnya pergaulan kami kan disini ada bursa-bursa khusus yang orientasi apa bimbingan dan bursa-bursa tetapi semua turun kan ini jadi pengsel yang mereka wajib jadi berbanyak sekali yang harus kami tangani dan harus bagaimana meng-encourage anak ini supaya dia tetap ada posisi karena kadang-kadang ada juga sudah di masa akhir menyelesaikan pendidikan di apa di perhadapkan dengan masalah-masalah yang sangat esensi bagi anak sehingga kami perlu juga harus memberikan bimbingan untuk sering memberikan kesempatan-kesempatan karena prosesinya saya selalu mengatakan anak ini mungkin bisa jadi wali kota kalau tidak diperhatikan anak ini bisa jadi lebih hebat lagi dari kita maka kapan lagi kita memperhatikan selalu ada kesempatan bukan ke second chance tetapi selalu ada kesempatan-kesempatan bagi mereka yang bermasalah Pak saya bisa minta dua orang guru untuk sedikit berkomentar mungkin siap 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 satu sebelah kiri satu sebelah kanan sebelah kiri sebelah kanan Ibu Yola oke Ibu Yola deh Ibu Yola dulu baru nanti yang sebelah sebelah itu Ibu Yola gimana tuh perasaannya jadi guru di sekolah unggulan terima kasih Bu selamat sehat dari kamu semua perasaan sangat senang sekali senang sekali menjadi guru di pusat keunggulan itu Ibu merasa terbeban gak Bu karena unggul tuh orang berpikir bahwa oh ini sangat perfect orang berharap ekspektasinya tinggi tuh di sekolah unggulan bagaimana memaintain itu menjaga performannya biar tetap melalu unggul secara jujur memang ini adalah beban tetapi sekaligus juga berkat jadi dinikmati disyukuri dan dijalan karena sebagai orang yang beriman juga punya keyakinan bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan maka pasti selalu ada jalan untuk kita lewati apa perasaan Ibu ketika ada anak-anak murid yang sukses Bu dapat pekerjaan sukses dalam pekerjaan hidupnya itu bagaimana perasaan Ibu apakah tetap masih berkomunikasi sejak mereka lulus atau tetap ada komunikasi sampai tadi karena kita ada komunitas untuk alumni dan selalu terhubung juga lewat media sosial mereka membantu sekolah untuk dipromosikan seperti contoh ini kita sudah dimasang penerimaan peserta didik baru jadi lewat media sosial alumni juga membantu untuk mempromosikan sekolah dan ini menjadi kebanggaan buat kami sebagai guru apalagi ketika mereka sukses oke yang sebelahnya kelompok sebelah ibu atau bapak terserah pahaleks 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 gimana pertanyaannya sama tuh tadi gimana perasaannya mengajar di sekolah unggulan kalau bagi saya tidak begitu sulit karena waktu apa waktu sekolah dulu juga sudah di sekolah yang yang unggul-unggul jadi kalau misalnya ada dulu kan waktu siswa kalau misalnya di sekolah ada guru yang disiplin dulu kan istilahnya dalam tanda putih guru killer dulu kalau kami sebagai siswa dulu kalau ada guru yang disiplin dibilang guru killer tetapi sekarang saya menyadari saya melihat sebolah kalau tidak ada guru yang disiplin murid-murid juga tidak disiplin jadi saya merasa bangga dan sebelum mengajar disini saya juga sekolah saya juga sudah pernah kerja di beberapa tempat di biro perjalanan wisata di hotel jadi saya seperti merasa senang karena sudah terbiasa tapi tentu saja sebagai guru saya masih apa masih belum profesional saya harus terus mengambangkan diri karena banyak hal-hal yang harus saya pelajari bagaimana mengatasi Pak Alex supaya tidak dibilang killer maksudnya kan maksudnya baik intentnya baik tapi sekarang istilahnya bukan killer lagi tapi mungkin saya baru pikir yang pasti kalau saya menjadi anak bukan dengan mungkin soal saya keras tapi menyesuaikan dengan dunia industri tapi saya juga dari dunia pariwisata yang mengandalkan hospitality jadi saya sangat sadar apa yang saya katakan itu akan mempengaruhi mereka jadi saya berusaha mengontrol kata-kata saya tapi saya mendorong mereka untuk lebih cepat dalam tanda kutip lebih cepat dewasa karena mereka kan seperti ibu bilang tadi masih dan mereka harus dipersiapkan untuk kerja dan saya harus pokoknya saya tidak takut dibilang guru 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 yang sebenarnya disiplin saya setuju juga kalau kita juga tidak terlalu apa ya kalau selalu iya 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 nanti mereka juga jadinya tidak menghargai atau bagaimana nanti diulang lagi salah diulang ulang 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 ya kalau tidak diingatin selalu jadinya malah jadi guru ada orang katanya bilang jadi guru itu harus sabar 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 karena kemarin itu kita mengajar di apa daring banyak sekali anak-anak yang komplain karena mamanya jadi lebih galak daripada bunuhnya di rumah karena memang tidak punya basis sebagai tidak punya pengalaman menjadi guru jadi agak emosional jadi ya guru itu ternyata luar biasa ya sabar sekali sabar menghadapi murid-muridnya oke yang terakhir dengan Pak Kepsek ada pesan-pesan untuk murid yang nanti mau masuk ke kan ini mau terima murid baru tuh ada-ndak yang mau disampaikan untuk mereka yang saya bahwa sekolah tumbuhan bukan hanya milik orang-orang yang tertentu saja tapi milik semua masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang unggul maka siapa saja yang bergabung dengan kami kami akan berusaha semaksimal mungkin mendidik menempah anak-anak untuk menjembatani cita-cita mereka sebagai anak-anak bekerjasama dengan kami untuk melahirkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi yang betul-betul hebat dari sisi hard skill-nya soft skill-nya dan sikap dan SMK Kristen Pemohon mudah-mudahan dengan pengentaran dindingan Tuhan mampu melaksanakan amanah daripada Tuhan itu sendiri maupun negara dan khususnya dunia pendidikan Indonesia dalam rangka Indonesia maju sulut hebat Pemohon hebat Marilah bergabung dengan kami SMK Kristen 2 Pemohon SMK Pisa SMK Hebat Fokasi Kuat Mengingatkan Indonesia Oke Terima kasih ya Amun Ibu Ibu Yola dan Pak Alex ya Terima kasih dan semua Ibu-ibu Enci-enci dan Bapak-Bapak Guru terima kasih semuanya terima kasih semoga lebih tambah unggul ya murid-muridnya selalu jadi murid-murid yang unggul juga Amin kami berharap juga sukses Ibu Mariska ya Terima kasih ini lagi itu masih student juga sudah tua tapi masih belajar Terima kasih mau berbagi dengan kami sekaligus mempromosikan sekolah kami sukses sama-sama siapa tahu bisa main ke Amerika murid-muridnya mungkin melanjutkan sekolah di sini ya ya kami berharap jika ada misalnya relasi-relasi yang mau join dengan kami kerja tukar pikiran apakah tukar informasi karena kami juga kan harus punya referensi-referensi internasional komunikasi-komunikasi yang bisa menambah wasa dan anak-anak sebut kami jika ada peluang-peluang seperti itu mohon disampaikan kepada kami supaya betul-betul ini akan terjadi lebih unggul lagi kumpul di hadapan Tuhan ya bukan kumpul di hadapan Tuhan oke terima kasih oke terima kasih semuanya kita nanti share informasi nanti saya kasih informasi kalau ada 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 yang mungkin beasiswa atau apa saya terima kasih oke terima kasih oke terima kasih semuanya oke kalian semuanya itu dia tadi Cicet Mariska dengan Bapak Novri Sumampo dan seperti biasa di akhir video ada tips dari Marty Lions in India hello and welcome back with another tip from Marty on today's episode we talked about with our guest we talked about education and in this particular case it's vocational training or how do you develop a certain set of skills so you can go out and start marketing yourself and be valuable in the workplace and what's interesting is a lot of schools are set up to where you go get some formal training and then it's up to you to put all the pieces together and figure out how do you turn that into a career and with any kind of school whether it's vocational school or a professional school like accounting or architecture or medical or legal or any of those professions regardless of what they are any advancement that you provide for yourself through education pays back over and over and over again it's like putting your money into a vending machine and you pull the handle or you push the button you push the button in the old days you pull the handle but you push the button for your selection and it keeps spitting out whatever you want over and over and over again when you invest in yourself with whatever type of education get when you invest that in yourself generally speaking that will pay a dividend back to you over and over and over again in your working life and if you think about it like this regardless of what level school you're thinking of for some people just high school some people college some people a masters or even a doctorate you think about thinking about being in a big school and it has lots of hallways all over the place and if you go down this hallway it's like well that's an entry level job you're probably going to be in the $15 range for most of the rest of your working life good luck but if you go down this hallway which might be a college or finishing high school and maybe even getting an associate's degree that's worth $20 an hour but over here if you get the undergrad degree it could be worth $30 to $50 an hour and if you want to go upstairs and work a lot go down a different hallway that could be the masters and the doctorate levels or even multiples of those and the point is you probably never run into somebody who has a masters or a doctorate who's sitting there on the side of the road saying can you please help feed me today because I can't help myself and we don't all have the same opportunities in life but the point is when the opportunity presents itself take it get that education and invest in yourself and you will get a handsome return that will pay over and over and over again and that's my tip for the day from the school of hard knocks this is Marty Lyons please press one of these buttons on here and subscribe and we hope to see you again next time on another episode and you have a wonderful day bye bye I'll see you selamat menikmati